Sekarang dilakukan, kebohongan itu saya bilang sudah kejahatan. Bukan lagi kesalahan, tapi diberi makna diarahkan sebagai masalah teknis. Ya kalau salah dikoreksilah, diperbaiki. KPU sudah ada yang muji-muji, wah hebat, sudah merobah ini. Teknis input datanya manual dimainkan di sistem KPU saya penjamin. Saya baca di medsos, dari tim robot itu mengatakan di setel semuanya. Ada tim apa nggak tahu, wah bagus ini silahkan aja, saya nggak ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kebetulan saudara yang kebetulan melihat tayangan ini. Kali ini kami dari UIWOT dan UIWOT Plus bahkan ingin menyampaikan melalui periswa yang kejadian. Mohon dipertimbangkan sebagai masukan, koreksi kalau kami keliru. Tetapi kami ingin menyampaikan ada sesuatu yang harus dibongkar. Nah ini, di antara masyarakat Indonesia sebagian besar saat ini, dalam mengatasi, mengantisipasi khususnya, tantangan yang terjadi berupa kejahatan kecil. Dalam pemilu kali ini. Kenapa saya mengatakan kejahatan? Begini, apa yang terjadi sekarang rame dengan angka-angka perubahan 10 jadi 100. Itu kan bukan baru sekarang. Ini yang kami ingin sampaikan. Kok di awal waktu ini sudah mulai dikerjakan, diterapkan untuk menuju kecurangan, tidak ribut. Ini sudah diprogram. terencana sistematif dan masif dan ada tahapan-tahapannya. Yang jelas terlihat, ini adalah hasil akhir dari tahapan yang sudah dipersiapkan. Tahapan yang real, yang nyata terlihat di publik adalah pelanggaran oleh KPU dengan menerima pencalonan Cawapres gitu. Padahal jelas melanggar ketentuan yang berlaku DKPU. Kalau tidak salah, tanggalnya juga sudah lewat, kalau nggak salah ya. Tapi yang pasti adalah usia. Ini sudah pelanggaran. Kemudian yang terjadi apa? Dikasih solusi yang bijaksana dalam tanda petik. Oleh-oleh mereka. oleh rejim yang mempersiapkan ini, apa solusinya? Karena nggak bisa dihindari lagi, maka KPU ditegur oleh Bawaslu. Ditegur, apa tegurannya? Pelanggaran etika. Lah, kok pelanggaran etika? Saya mengatakan di Metsos, tahu nggak yang etika itu apa, pelanggaran kriminal itu apa? Etika itu padahal peranggaran terhadap norma-norma perilaku dari kelompok masyarakat atau kelompok profesi tertentu. Mengenai adab. Yang ujungnya adalah kurang sopan, nggak pantas, nggak layak, bukan kriminal. bukan melanggar aturan formal. Tapi yang dilakukan KPU adalah melanggar aturan formal yang mereka buat. Ini kriminal. Diem aja. Kok publik? Diem aja. Waktu itu Bawaslu, mau ngadakan sidang etik, saya nggak tahu, belajar di mana tuh. Orang yang ngajarin dan mengatakan, ini sih, ini ada masalah etika, suruh ketemu. Saya belajar beginian, saya terapkan dan saya kembangkan. Dari sini udah kelihatan. Mundur ke belakang sedikit. Siapa ketua KPU yang dipilih oleh Jokowi? Dari awal udah kelihatan. Di setel. Bawaslu-nya di setel. Yang pelanggaran etika itu saya katakan adalah kelakuan. Bukan kriminal. Kelakuan suka-suka suka sama suka yang dilakukan oleh yang kebetulan ketua KPU bersama dengan apa yang disebut dengan wanita emas. Pelanggaran apa? Esek-esek. Itu etika. Kenapa suka sama suka? Bukan kriminal itu. Kok ini yang melanggar aturan? Dia bilang melanggar etika. Ini kita dibodohin dan diem aja. Saya nggak dibodohin, maaf. Saya bilang udah nggak beres nih. Udah di setel semuanya. Dan publik diem aja. Perjalan. Kemudian apa yang terjadi? Yang kedua lebih halus. Bahwa MK merubah aturan. Nah, ini baru etika. Aturan usia dan dia boleh menjabat usianya kalau kurang dari waktu asal pernah menjadi bla bla bla. Itu baru etika. Ya, nggak pantas lah. Itu betul. Ini udah gejala kok. Karena targetnya apa? Jokowi mendorong Gibran Maju. Saya nggak singgung Pak Prabowo yang dia menulis seharat segala macem. Gibran. Ini yang kejadian kok tidak ribut? Nanti saya jelaskan kenapa tidak ribut. Kenapa ributnya baru sekarang? Nah, sekarang dilakukan kebohongan itu saya bilang sudah kejahatan. Bukan lagi kesalahan. Tapi diberi makna diarahkan sebagai masalah teknis. Ya, kalau salah dikoreksilah diperbaiki. KPU sudah ada yang muji-muji wah hebat sudah merubah ini. Teknis input datanya manual dimainkan di sistem KPU saya penjamin. Saya baca di medsos dari tim robot itu mengatakan disetel semuanya. Ada tim apa nggak tahu lah wah bagus ini silahkan aja saya nggak ahlinya. Tapi kalau lihat dari alur pikir dan urutan terkejadiannya saya nggak heran dan saya nggak kaget. Maaf bodohnya Pak Jokowi sorry saya sebilang bodohnya dia lupa karena terlalu yakin dia sudah kuat maka dia mengatakan kalau ada yang bisa ngalahkan saya jago dia dah siapkan semua siapa yang siapkan tim dari PKI Gaya Baru XPRD tahu saya tapi masih publik merusak demokrasi kok nggak belajar ya saya bilang kok yang diributin demokrasi bukan demokrasi ini melanggar Pancasila kok demokrasi kemarin ini tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945 oligarki disalahin sekarang si demokrasi apa ini pelanggaran Pancasila penipuan ngacak-ngacak siapa ngacak-ngacak kalau bukan PKI Gaya Baru siapa mana buktinya ya kalau bukan Gaya Baru nggak tampil ke muka buktinya dia pakai tangan orang lain memapari kan saya sebut pejabat petinggi sipil atau non sipil yang perilakunya bertindak berbuat melakukan putusan-putusan yang menguntungkan sesuai dengan strategi PKI Gaya Baru dia adalah kepanjangan tangan dan atau orang yang memang dipapari oleh PKI Gaya Baru dia bukan PKI saya nggak ulang lagi ini kejadian sekarang baru ribut wah ini itu jadi udah nggak bener ini kalau nggak bener apa ya dibikin yang dibongkar lah manusianya KPU dia ganti sari ketua KPU itu bahwa sebenarnya dibenahin ini yang melanggar kode etik semuanya melanggar kode etik tolong belajarlah ya sistem nilai itu apa etika itu apa kriminal itu apa ini memutuskan melanggar kode etik jadi